Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Zulfan, memastikan sebanyak 1.120 tabung gas 3 kilo setiap harinya didistribusikan kepada 30 pangkalan. Dengan kondisi ini, seharusnya tidak terjadi kelangkaan gas LPG di Pulau Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Zulfan, memastikan sebanyak 1.120 tabung gas 3 kilo setiap harinya didistribusikan kepada 30 pangkalan. Dengan kondisi ini, seharusnya tidak terjadi kelangkaan gas LPG di Pulau Bengkalis. 30 pangkalan. Secara kalkulasi, itu tidak akan terjadi kekurangan. Selain daripada peti darah tinggal sebagai aget, ada juga aget-aget yang lain yang mendistribusikan ke pangkalan. Jadi, secara rata, kota, nanti ada pemasalahan terjadi di Pulau Bengkalis-Papak Terangka. Cuma mungkin, mungkin terjadi keresahan berpemasalahan gas di Pulau Bengkalis. Dan bahwa gas tidak ada, gas kosong. Jadi, itu tidak akan terjadi. Di setiap hari, para pengurusaha aget-aget memasukkan gas di Pulau Bengkalis. Baik di Pulau Bengkalis maupun BBM. Ada masalah untuk peruntuan masyarakat Pulau Bengkalis dan juga masyarakat di Kaukata. Disperindah Green harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap agen dan pangkalan. Sampai pada pengepulan atau kedai-kedai kecil untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilo. Dari Bengkalis, Didi Mokom, Ceria TV.